Intro Mari kita bersama-sama membaca dari Episod fasal keempat Episod fasal keempat Hari ini kita akan membaca bersama-sama dari ayat ke-7 Hal dari ayat ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11 Saya membaca dari ayat ke-4 sampai 6 Lalu saudara-saudara membaca ayat ke-7 sampai ke-11 bersama-sama Satu tubuh, satu roh Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan Yang terkandung dalam pengpanggilannya Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan Ayat 6 Satu Allah dan Bapak yang dari semua Allah yang di atas semua dan oleh semua Di dalam semua Tuju semua membaca Tetapi kepada kita masing-masing Telah dianugerahkan kasih karunia Menurut ukuran pemberian Kristus Itulah sebabnya kata Nas Tak kalah ia naik ke tempat tinggi Ia membawa tawanan-tawanan Ia memberikan pemberian-pemberianan kepada manusia Bukankah ia telah naik berarti Bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah Ia yang telah turun Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit Untuk memenuhkan segala sesuatu Dan ialah yang memberikan baik Rasul-rasul Maupun Nabi-Nabi Baik pemberita Pemberita Injil Maupun gembala-gembal Dan pengajar-pengajar Mari kita berdoa sekali lagi Berilah pengertian kabar kami Tuhan Setelah kami membuka kitab suci Firmanmu Sekarang bukalah hati Dan pikiran kami masing-masing Dalam nama Yesus Kristus Penebus dan Juru Selama kami Yang hidup Amin Sudara-sudara Lalu kita membicarakan Tentang satu tubuh Ini merupakan gereja Yang kudus dan amat Kita semua adalah Anggota-anggota tubuh Yang lekat Yang bersatu Yang berada Di dalam organisasi spiritual Yang melampaui segala macam organisasi Di dalam dunia ini Di dalam pangkalan Dan dasar kesatuan ini Paulus menyebut tujuh hal Di dalamnya Menyangkut Allah Bapak Allah Anak Dan Allah Rukus Lalu menyangkut Iman Menyangkut Baktisan Menyangkut pengharapan Dan sebagai satu tubuh Sudara-sudara Allah Bapak Sang pencipta Dia yang mempersiapkan Dia yang mempersiapkan Merencanakan keselamatan Allah Anaklah Dia sang penebus Yang menggenapi Rencana keselamatan Yang disiapkan oleh Allah Sebelum dunia diciptakan Di dalam proses waktu Di dalam kurun Di dalam waktu inkarnasi Dia yang mewujudkan Apa yang sudah disiapkan oleh Allah Bapak Dan bersang roh kudus Pelaksana penebusan Dan pengampunanlah Yang membawa kita Kembali Kedalam kesadaran Kita berdosa Kita perlu bertobat Kita perlu kembali keberuntuhan Sehingga kita juga perlu Mengasihi Dengan mata rohani Yang begitu berbeda Karena kita sama-sama Menjadi sudara Di bawah kebapaan Tuhan Allah Yang menjadikan kita Satu tubuh Di dalam Yesus Kristus Sudara-sudara Inilah kelompok baru Yang harus mempunyai Corak baru Di dalam hidup sehari-hari Inilah satu kumpulan baru Yang berlainan dengan Ciptaan pertama Sehingga kita Dicipta ulang Di dalam Kristus Yang harus mempunyai Tingkah laku Tindak tanduk Cara berfikir Dan cara hidup yang berbeda Dengan mereka yang Belum ditebus Nah sudara-sudara Kesatuan di dalam gereja Merupakan satu Keharmonisan hidup Sebagai tubuh Kristus Yang hanya taat Kepada satu kepala Yaitu Yesus Kristus Kepala gereja Bukan pendeta Kepala gereja Bukan majelis Kepala gereja Bukan tua-tua Kepala gereja Apalagi Bukan uang Kepala gereja Jika di dalam hidup Bergereja Yang bersuara keras Adalah manusia Atau Allah Adalah uang Maka gereja itu Sudah terlepas Dari berfungsi Normal Sebagai tubuh Kristus Yang seharusnya Hanya taat Kepala saja Nah sudara-sudara Sesudara Paulus Mengatakan kesatuan Melalui pangkalan Dasar tujuh hal itu Lalu dia mengatakan Kepala kita Kristus Sebagaimana Dia bagaimana Dia menjadi kepala Sudara-sudara Di ayat tujuh Disini dikatakan Tetapi Kepada kita Masing-masing Telah dianugerahkan Kasih karunia Menurut ukuran Pemberian Kristus Atau Lebih jelas Yang berbeda-beda Atas Setiap orang Yang Pribadi-pribadinya Lain Sudara-sudara Disini Kristus Menjadi kepala Dan dia memberikan Kepada setiap Anggota tubuh Setiap orang yang Ditebus Dengan Karis mata Yang berbeda Sudara-sudara Di dalam bahasa Gerikab Ada dua istilah Yang satu Adalah anugerah Secara umum Yang satu Karis mata Yang berarti Karunia yang khusus Nah sudara-sudara Secara umum Kita semua Menerima anugerah Dan di dalam Doktrin Dari teologi reform Anugerah Boleh dibagi Menjadi dua macam Pertama Yang disebut sebagai Common grace Anugerah umum Yaitu Yang diberikan Kepada orang Kristen Juga diberikan Kepada orang Bukan Kristen Diberikan kepada orang Baik Juga diberikan Kepada orang Yang jahat Diberikan kepada orang Benar Juga diberikan Kepada orang Tidak benar Pengertian Common grace Akan membuka Wawasan Kepada kita Banyak hal Yang kita Sudip mengerti Secara Supervisial Adakah orang Yang jahat Lebih sehat Daripada orang Yang baik Banyak Perampok Lebih kuat Daripada Orang biasa Karena salah satu Syarat menjadi Perampok Harus sehat Sekali Betul Betul Orang yang Tidak sehat Tidak mungkin Jari perampok Dia memerampok Dia harus mempunyai Kekuatan fisik Lebih besar Tetapi Kenapa Tuhan Memberikan Kesehatan Yang lebih Lebih Kepada orang Yang begitu Jahat Sudara-sudara Justru Tuhan Bukan karena Dia jahat Maka memberikan Anugerah Lebih besar Kepada dia Justru Tuhan Memberikan Anugerah Umum Kepada orang Orang Tetapi Disalahgunakan Sudara-sudara Perempuan yang cantik Lebih mudah Merayu Laki-laki Orang yang kuat Lebih mudah Untuk melakukan Kejahatan Atas orang lain Orang yang Lincah otangnya Lebih mudah Memikir Cara-cara Untuk menipu Orang lain Ini tidak berarti Tuhan memberikan Anugerah Kepada orang-orang Yang mau berbuat jahat Tetapi Adalah Orang-orang Yang menerima Anugerah Tuhan Mereka Tidak baik-baik Menggunakan Anugerah Yang diberikan Ini merupakan Anugerah Umum Dan dasar Alkitab Mengenai Common Grace Yang paling penting Tercantum Di dalam Matius Fasal 5 Disitu Tuhan Yusuf Mengatakan Matahari Menyinari Orang baik Juga menyinari Orang jahat Tuhan menurutkan Hujan Kepada orang benar Juga Kepada orang Berdosa Dengan demikian Kita melihat Di dalam hal Di dalam lingkup Anugerah Umum Semua menerima Anugerah Dari Tuhan Nah saudara-saudara Bedanya orang Kristen Dengan orang tidak Kristen Yang telah menerima Anugerah Umum Adalah orang Kristen Sadar Insyaf Dan selalu Mengawasi Diri Memawas Diri Bahwa saya Harus Berterima kasih Saya harus Bersyukur Karena saya menerima Anugerah Tuhan Jadi dia hidup Di dalam Suatu hidup Yang penuh Dengan ucapan syukur Hidup Di dalam Suatu Perasaan Dan sesuatu Keinsyapan Hubungan langsung Dengan Tuhan Sehingga Anugerah Umum Menjadi Salah Satu sebab Kita tidak habis-habis Bersyukur Kepada Tuhan Mengapa saya Diberikan Kesehatan Mengapa saya Diberikan Kecukupan Mengapa saya Diberikan Kelacat Kelancaran Mengapa saya Diberikan Kesempatan Ini semua Adalah semata-mata Anugerah 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 Tuhan Dan Paulus Berkata Bersyukurlah Kepada Allah Karena dia Memberikan Anugerah Yang tidak Terkatakan Unspeakable Grace From God Sudara-sudara Tuhan Memberikan Kalib Memberikan Anugerah Yang tidak Mungkin Kita Ucap Habis Berapa Banyak Yang tidak Bisa Kita Hitung Selesai Berapa Limpahnya Itulah sebab Orang Yang hidup Di dalam Selalu Penuh Dengan Ucap Syukur Di dalam Hatinya Orang itu Hidup Di dalam Suka Cita Sudara-sudara Tetapi Orang Yang hidup Di dalam Keadaan Yang tidak Pernah Puas-puas Itu Hidupnya Bukan Menjengkelkan Orang Lain Dia hidup Di dalam Keadaan Yang tidak Pernah Penuh Dengan Suka-cita Karena Ini tidak Puas Itu tidak Puas Ini tidak Cukup Itu tidak Cukup Anugerah Anugerah Yang tidak Sadar Harus Menjajikan Kita Selalu Bersyukur Kepertuan Karena Yang disebut Anugerah Selalu Mengandung Satu Arti Kita Tidak Layak Menerimanya Yang disebut Anugerah Selalu Mengandung Arti Yang lain Bahwa Diberikan Cuma-cuma Kabar Kita Yang disebut Anugerah Mengandung Arti Yang ketiga Bahwa Tidak Ada Sesuatu Imbalan Jasa Atau Perbuatan Kita Yang cukup Sehingga Allah Menghutang Kabar Kita Jikal Allah Tidak Hutang Kita Tidak Berjasa Kita Yang tidak Layak Diberikan Secara Cuma-cuma Maka Satu-satunya Reaksi Kita Kabar Tuhan Yaitu Kita Bersyukur 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 Orang Yang selalu Merasa Syukur Syukur Orang Itu Pasti Gampang Bergaul Dengan Semua orang Orang Selalu Mesadari Sebagai Reaksi Manusia Orang Selalu Hidup Di Dalam Suga Cita Orang Selalu Bersyukur Kabar Tuhan Dia Selalu Hidup Di Dalam Penuh Suga Cita Yang Senantiasa Menyembuhkan Segala Kesulitan Kesulitan Yang Tiba Kabar Dia Sudara Sudara Jikal Engkau Bergaul Dengan Seorang Selalu Penuh Syukur Selalu Puas Engkau Rasa Gampang Sekali Hidup Bersama Dengan Arti Itu Dia Tidak Ada Kebaikannya Tetapi Sulit Kita Kerjasama Dan Sulit Kita Berada Bersama Dengan Dia Sudara Sudara Sekali Selain Anugerah Umum Maka Anugerah Khusus Di Teologi Reform Disebut Saving Grace Saving Grace Itu Perlawanan Dari Common Grace Common Grace Diberikan Kepala Siapa Saja Di Dunia Saving Grace Yaitu Mereka Yang Mengalami Keselamatan Penebusan Dari Tuhan Yesus Sehingga mendapatkan hidup yang baru Nah orang inilah Yang disebut orang Kristen Yang sejati Banyak orang masuk gereja Tapi belum pernah mengerti Pengampunan dosa Belum pernah menerima secara pribadi Yesus sebagai juru selamat Mereka di dalam wilayah Saving Grace Tetapi Hanya Mengalami Common Grace Ini sayang sekali Seperti orang-orang yang ikut Membuat bakterah Tapi mereka Tidak pernah Masuk Untuk meluputkan diri Daripada Airbah Yang membinasakan Mereka ikut Berbagian Bahkan di dalam Membuat bakterah Tapi mereka tetap Harus Binasa Di dalam airbah Biar kita Bukan menjadi orang yang ikut-ikut Mengerti Menyaksikan Berada di dalam Lingkaran Hidup Gerejawi Secara superficial Seperti Judas Biar kita Mendiri sendiri Betul-betul Mengalami Dan kita sendiri Menerima Dan kita sendiri Berada Di dalam Anugerah khusus Sehingga kita Mengalami Pengampunan Dosa Kita sadar Kristus Mati bagi kita Darah dia Membersihkan Akan segala Hati kita Jiwa kita Pikiran kita Dan syitub kita Sehingga kita Berdamai Dengan Tuhan Nah saudara-saudara Seselain kedua Macam ini Common grace Dan saving grace Saudara-saudara Di dalam Alkitab Masih ada Satu istilah Yang disebut Sebagai Karis mata Yaitu Anugerah Tuhan Untuk memberikan Talenta-talenta Kepada setiap Orang yang Berbeda Saudara-saudara Di dalam hal ini Tidak ada Sama ratanya Sebagaimana Common grace Sama rata Tapi saving grace Tidak diterima Oleh orang yang Hanya menerima Common grace Tapi disini Karis mata Juga sangat Berbeda Di atas diri Satu orang Dibanding Dengan orang yang lain Itu sebagai Ayat ketujuh Disini Kabahkan Tetapi Kepada kita Masing-masing Atau Kepada kita Orang Kristen Satu Persatu Telah Dianugerahkan Kasih Karunia Menurut ukuran Pemberian Kristus Yang disebut disini Kasih Karunia Sebenarnya adalah Karis mata Atau adalah Karunia Yang berbeda-beda Nah Saudara-saudara Disini apa yang disebut Sebagai Anugerah Karunia Kasih Karunia disini Ini adalah Artinya Sesuatu Pembekalan Untuk Kita Hidup Berfungsi Sebagai Anggota tubuh Nah Saudara sekali lagi Saya mengukapkan Ini merupakan Sesuatu Pemberian Yang membekali Kita Untuk Berfungsi Sebagai Anggota tubuh Maksudnya Tidak Boleh Ada Anggota Tubuh Yang tidak Ada fungsinya Setiap Anggota Tubuh Harus Berfungsi Nah Setiap Anggota Tubuh Memang Diletakkan Di dalam Tubuh Dengan Posisi Yang Berbeda Dengan Fungsi Yang Berbeda Tetapi Tidak Terlepas Daripada Sinkronisasi Integrasi Keseluruhan Tubuh Sebagai Satu Tubuh Yang Utuh Dan Berfungsi Nah Bikinlah gereja Sudara-sudara Saya kira Tidak ada Pengertian Lukisan Yang lebih Indah Daripada Gereja Adalah Tubuh Di dalam Tubuh Kita Ada yang Hitam Sekali Namanya Rambut Kalau orang Barat Mungkin Kuning Merah Dan sebagainya Ada yang Putih Sekali Namanya Gigi Ada yang Sering Dapat tempat Yang kotor Telapak kaki Ada yang Tempat Yang Tidak Bisa Mendapatkan Sebutir Pasir Itu Namanya Mata Begitu Kan Mata Takut Kotor Tembus Sedikit Saja Biar Tidak Akan Toleransi Kalau orang Itu Rambut Ada yang Cucinya Satu Minggu Satu Kali Ada yang Satu Hari Tiga Kali Ada yang Mengatakan Dua Minggu Baru Sekali Jadi Kau Duduk Di Sebelahnya Terus Mau Tidur Karena Udara Oksigen Kurang Begitu Sudara Sudara Kalau Orang Itu Rambut Tidak Cuci Ada Berapa Butir Pasir Ada Debu Di Dalam Dapain Tidak Apalah Minggu Depan Cuci Juga Tidak Tidak Adakah Orang Mengatakan Masuk Pasir Di Dalam Mata Tidak Apalah Minggu Depan Baru Cuci Tidak Bisa Mata Itu Tidak Tahan Satu Detik Pun Barang Lain Yang Masuk Kedalam Dia Mau Utuk Bersih Bahkan Lubrikasi Yang Lebih Baik Dari Oli Apapun Dari Salim Water Yang Terbaik Daripada Artificial Tears Yang Dibikin Terbaik Di Dalam Selur Alam Semesta Pelumas Yang Terbaik Sudah Diciptakan Tuhan Untuk Senang Tiasa Tak Henti-hentinya Membersihkan Mata Sudara-sudara Di Dalam Tubuh Kita Aset Tempat Yang Terus Kotor Telapak Kaki Keringat Terus Mengalir Mengalirnya Masuk Kaos Kaki Itulah Sebabnya Kaos Kaki Mesti Sering Cuci Sudara-sudara Heran Sekali Kalau Dasidak Sering Pakaian dalam Lebih bau Dan Pakaian luar Itu karena Tubuh Kita Mempunyai Tempat-tempat Fungsi Yang Berbeda Demikian Tubuh Yesus Krisus Mempunyai Fungsi-fungsi Yang Berbeda Ada Orang Seperti Mata Ada Orang Seperti Kuping Ada Orang Seperti Lambut Ada Orang Seperti Bibir Ada Orang Seperti Hidung Kadang-kadang Saya pikir Yang paling Repot Dan Pekerjaan Paling Banyak Itu mulut Mulut ini Makan Minum Ngomong Apa lagi Engkau mencium Anamu Juga pakai mulut Fungsinya Banyak sekali Lalu Kalau hidung Bentuk Dia mengganti Untuk Napas Kalau dia Teriak-teriak Menyanyi Beresaksi Tapi mata itu Cuma kerjanya Satu Lihat Sudah Mau apa lagi Ya Lihat Kenapa Fungsinya Satu Matanya Dua Fungsinya Banyak Kalau mulutnya Cuma satu Mestinya Kalau lima Mulut Satu Untuk Nyanyi Satu Untuk Makan Satu Untuk Minum Satu Untuk Marah-marah Satu Untuk Lagi Untuk Kunyah Kan lebih Baik Tapi Tuhan Cuma bikin Satu Mulut Supaya Jangan Terlalu Repot Satu Mulut Aja Sudah Kita Dengar Kamu Terlalu Banyak Mulut Kalau Orang Bilang Kamu Terlalu Banyak Mulut Bilang Sama Dia Aku Sudah Lihat Kaca Cuma Satu Satu Mulut Dunia Sudah Repot Kayak Gini Kalau Dua Akan Bagaimana Sudara Sudara Satu Mulut Sudah Perang Seperti Begini Kalau Dua Mulut Pasti Perang Sudara Sendiri Mulut Berperang Dengan Dialog Diri Sendiri Berdebatan Yang Tidak Habis Sudara Tetapi Fungsi Fungsi Yang Ditentukan Itu Adalah Ditentukan Dengan Perencanaan Yang Total Maka Disini Katakan Kita Semua Sudah Diberikan Karis Mata Berbeda Beda Menurut Ukuran Yang Berbeda Beda Kepada Orang Yang Berbeda Beda Di Dalam Posisi Yang Berbeda Beda Sudara Sudara Kita Berbeda Kita Fungsi Berbeda Kita Posisi Berbeda Kita Itulah Sebabnya Mendapatkan Karunia Karunia Dari Tuhan Talenta Talenta Dari Tuhan Yang Berbeda Beda Bahkan Ukurannya Pun Berbeda Disini Tidak Equality Sudara Sudara Kita Tidak Perlu Mengiri Hati Orang Lain Kita Tidak Perlu Minder Karena Talenta Kita Kurang Banyak Sudara Sudara Waktu Kita Mengerti Apa Yang Dikatakan Disini Ayat Ketujuh Menurut Ukuran Berbeda Kepada Masing Masing Kita Sudah Diberikan Karismata Berarti Kita Harus Takluk Kebawah Hikmat Kedaulatan Kebebasan Dan Rencana Allah Yang Melampaui Marifat Manusia Sudara Sudara Sebagai Orang Kristen Ada Orang Karismanya Banyak Sekali Ada Orang Yang Seperti Karismanya Sedikit Tetapi Tidak Ada Orang Kristen Yang Tidak Ada Karisma Ingat Kalipan Ini Ada Orang Karismatanya Banyak Sekali Ada Orang Yang Talentanya Sedikit Tetapi Tidak Ada Satu Orang Kristen Yang Tidak Ada Karismata Atau Tidak Ada Karunia Sudah Sudah Dengan Demikian Tugas Dari Gereja Kalau Mungkin Menemukan Akan Anggota Karismatanya Yaitu Ada Dimana Sehingga Boleh Menempatkan Dan Boleh Menggali Membimbing Memupuk Dan Membag Beri mereka Lokasi Untuk Pelayanan Tetapi Kalau Anggota Sudah Banyak Sekali Maka Hal Yang Kedua Setiap Orang Harus Menemukan Diri Dimana Bakat Yang Tuhan Berikan Kepada Engkau Dimana Lokasi Pelayan Yang Seharus Engkau Miliki Sampai Dimana Engkau Harus Memperkembangkan Potensi Potensi Yang Adapamu Nah Ini Baru Bisa Mencapai Body Life Yang Sinkron Harmonis Dan Efisien Sudara-sudara Satu Wadah Organisasi Demikian Satu Rumah Tangga Demikian Demikian Juga Satu Gereja Yang Jadi Tubuh Kristus Masing-masing Menemukan Masing-masing Menggali Dan Masing-masing Konformasi Dan Akhirnya Masing-masing Berlokasi Posisi Dimana Dia Boleh Berfungsi Semaksimal Mungkin Untuk Melayani Seluruh Tubuh Nah Sudara-sudara Yang Melayani Seluruh Tubuh Itulah Anggota Yang Mengerti Kehadap Tuhan Hanya Melayani Sekelompok Itu Yang Tidak Mengerti Rencana Allah Sudara-sudara Pada Waktu Saya Diundang Kepada Satu Kelompok Orang Kaya Saya Pergi Dan Saya Harus Terus Berkata Ini Bukan Tubuh Kristus Ini Hanya Sekelompok Di Dalam Tubuh Kristus Dan Pelayanan Saya Bukan Hanya Melayani Satu Kelompok Kenapa Saya Pergi Karena Kelompok Ini Pun Termasuk Tubuh Kristus Sehingga Saya Tidak Menolak Kenapa Saya Tidak Boleh Hanya Melayani Itu Karena Tubuh Kristus Lebih Daripada Kelompok Ini Ini Konsep Daripada Musa Adalah Yang Tuntas Dan Sempurna Sungguh Sungguh Setia Kepada Seluruh Keluarga Allah Nah Ayat Ini Muncul Dalam Kitab Suci Untuk Menjadi Satu Contoh Bagi Kita Untuk Melihat Vawasan Tubuh Kristus Lebih Luas Nah Sudara-sudara Musa Mempunyai Latar Belakang Suku Lewi Tapi Musa Tidak Mau Hanya Melayani Suku Lewi Musa Mempunyai Latar Belakang Keturunan Daripada Suku Lewi Tapi Musa Melayani Seluruh Suku Bukan Seda Demikian Alkitab Berkata Kepada Waktu Tuhan Marah Kepada Seluruh Bangsa Israel Dan Dia Berkata Kepada Musa Saya Akan Membinasakan Seluruh Bangsa Israel Lalu Membesarkan Keluar Kamu Menjadikan Keturunan Satu Suku Yang Besar Kali Hanya Keluar Kamu Yang lain Tidak Masuk Kedalamnya Musa Mengatakan Tuhan Saya Tidak Setuju Nepotisme Saya Tidak Mau KKM Saya Tetap Mau Sekeluarga Seluruh Keluarga Itu Berkembang Menurut Kehadap Tuhan Nah Itu Menjadi Satu Ujian Yang Akhirnya Musa Lurus Itu Menjadi Satu Tes Dimana Tuhan Melihat Hamba Tuhan Itu Setia Nah Sudara-sudara Demikian Sekarang Kita Harus Perhatikan Di Dalam Seluruh Indonesia Banyak Partai Partai Mana Yang Memikirkan Seluruh Rakyat Itulah Partai Yang Lebih Dekat Dengan Kehadap Tuhan Partai Hanya Membesarkan Hanya Mempentingkan Sekelompok Orang Itu Partai Yang Tidak Beres Mengerti Maksud Saya Demikian Tubuh Krisus Juga Demikian Gereja Biar Kita Mempunyai Doktrin Yang Kita Anggap Paling Baik Tapi Jangan Lupa Kita Mengharapkan Seluruh Tubuh Krisus Itu Bertumbuh Dan Dipengaruhi Doktrin Yang Benar Kita Mengharapkan Katolik Lebih Maju Iya Kita Mengharapkan Pandekosa Lebih Maju Iya Kita Mengharapkan Karismati Lebih Maju Iya Kita Mengharapkan Semua Yang Sudah Mempunyai Ajaran Ajaran Salah Kembali Iya Back to The Bible Itu Bukan Hanya Kita Kita Harap Menjadi Sesuatu Gerakan Yang Bisa Mempengaruhi Seluruh Tubuh Krisus Tidak Berarti Kita Hilangkan Mutu Dan Keadaan Identitas Background Kita Sendiri Tapi Kita Mengharapkan Ini Menjadi Pengaruh Lebih Besar Di Tubuh Krisus Nah Sudara Sudara Kalau Kita Sudah Melihatkan Keseluruhan Tubuh Adalah Gereja Dari Tuhan Yesus Tubuh Krisus Adalah Gereja Dan Setiap Anggota Mempunyai Talenta Maka Kita Tidak Bisa Cari Alasan Untuk Tidak Melayani Kalau Dia Gereja Tidak Tempat Untuk Melayani Engkau Harus Melayani Di Jalan Melayani Di Sekolah Melayani Di Kantor Melayani Di Pasar Melayani Di Mana Engkau Berada Setiap Hari Nah Sudara Sudah Sekalian Orang-orang Seperti Esther Dia Melayani Bidang Dia Sendiri Yang Gereja Tidak Sediakan Tempat Gereja Tidak Melihat Dengan Beban Dan Kemungkinan Sudah Sampai Disitu Tapi Masyarakat Sudah Mulyamin Berkata Kepada Saya Sudah Hampir 200 Tempat Dia Melayani Sembaku Yang Dulunya Bubukan Dan Belum Menjadi Sesuatu Beban Dan Kesanggupan Gereja Tapi Tuhan Menggerakkan Dia kerja lebih Banyak Daripada Apa Kita Kerjakan Berarti Sudara-sudara Cari Dan Menemukan Kehendak Tuhan Serta Pimpinan Rokudul Atas Dirimu Sendiri Sehingga Mempersiapkan Dirimu Menjadi Pelayan Untuk Melengkapi Seluruh Tubuh Krisus Waktu Saya Umur 17 Saya Menyadari Panggilan Tuhan Tapi Saya Tahu Gereja Tidak Ada Beban Dan Gereja Tidak Mengakui Anak Remaja 17 Tahun Bisa Apa-apa Tapi Waktu Saya Mengetahui Saya Adalah Hamba Tuhan Saya Tidak Pernah Tunggu Sampai Sekolah Teologi Selasai Baru Hamba Tuhan Tidak Pernah Memikirkan Saya Sudah Dibiskan Jadi Pendeta Baru Hamba Tuhan Sejak Saya Dipanggil Tuhan Hari Itu Saya Taat Kepada Dia Tuhanku Saya Hambanya Lalu Saya Memberikan 20% Dari Honor Saya Untuk Beli Traktat Membagi Di sini Sana Saya Naik Kereta Api Ke Probolinggo Di Tengah Tengah Kota Yang Bukan Kota Saya Satu Rumah Membagi Traktat Saya Pergi Kepasuran Saya Pergi Kota Kota Lain Pergi Lawang Pergi Kemalang Saya Di Tengah Jalan Mengabarkan Injil Memberitakan Firman Itu Bukan Diutus Oleh Gereja Bukan Diajak Oleh Orang Lain Bukan Di Imbali Dengan Bayaran Berapa Tapi Itu Merupakan Sesuatu Kesadaran Saya Adar Tubuh Kristus Yang Harus Memperkembangkan Pekerjaan Tuhan Dengan Beban Panggilan Tuhan Untuk Mencintai Sesama Manusia Dengan Injil Yang Harus Diberitakan Kepala Segala Bangsa Dengan Demikian Sudara-sudara Saya Menemukan Diri Dan Saya Sadar Diri Dan Saya Taat Keber Tuhan Untuk Mempergunakan Karis Mata Untuk Melayani Pada Jaman Waktu Saya Masih Buda Tuhan Pimpin Selangkah-selangkah Waktu Kita Menengahkan Kesaksian Sudara-sudara Kita Yang Masuk Sekolah Reform Maka Mereka Mengetahui Tidak Tahu Hari Depan Bagaimana Itu kalimat Yang Benar Karena Tuhan Kadang-kadang Tidak Kasih Tahu Besok Bagaimana Tapi Tuhan Mau Hari Ini Taat Baru Kasih Tahu Besok Bagaimana Hari Ini Kalau Tidak 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 Bungkam Tidak Bersuara Membiarkan Engkau Membuang Waktu Setiap Hari Cari Setiap Hari Bersiap Untuk Melayani Tuhan Setiap Hari Menjalankan Tugas Maka Seumur Hidup Kita Tidak Akan Buang Waktu Dan Carunia Dengan Sia-sia Ini Ayat Ketujuh Sudara-sudara Dia Dengan Kepala Daripada Gereja Dia Adalah Pemimpin Daripada Tubuh Dia Pemerintah Daripada Seluruh Gereja Dia Kepada Kita Masing-masing Telah Anugerahkan Kasih Karunia Menurut Ukuran Pemberian Kristus Sudara-sudara Dan dia Menentukan Orang Yang mendapatkan Karunia Banyak Jangan Sombong Karena Karunia Banyak Bukan Menjadi Alasan Kita Memuliakan Diri Kita Sendir Karunia Banyak Adalah Menjadi Alasan Kita Akan Dituntut Lebih Banyak Nah Pengertian Semacam Itu Menjadikan Kita Hidup Tidak Penuh Perasaan Takut Kepada Tuhan Dan Penuh Perasaan Tanggungjawab Untuk Pelayanan Nah Sudara-sudara Ini penting Sekali Kalau kita Membicarakan Tentang Keadilan Jangan Kita Bicara Tentang Pemberian Tuhan Allah Sudara-sudara Keadilan Tidak 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 Hubungan Dengan Karunia Bakat Dan Anugerah Diberikan Kepertuan Oleh Tuhan Karena Anugerah Itu Tidak Layak Diterima Maka Allah Tidak Menghudang Siapa Kalau Allah Tidak Menghudang Siapa Tidak Ada Orang Menghudang Tuhan Mengapa Tidak Adil Engkau Kasih Dia Lebih Cantik Dari Saya Orang Itu Lebih Sehat Dari Saya Orang Si Anu Lebih Pinter Dari Saya Orang Lain Nyanyi Lebih Bagus Dari Saya Kenapa Tuhan Kasih Saya Anugerah Kurang Dari Orang Lain Kalau Demikian Engkau Tidak Adil Tuhan Mengatakan Kapan Saya Hutang Kamu Kapan Saya Hutang Kamu Sehingga Engkau Berani Menuntun Lebih Dari Apa Yang Saya Sudah Berikan Kepada Engkau Satu Kalimat Cukup Membungkamkan Segala Seharusnya Diberikan Anugerah Apapun Oleh Tuhan Sebab Tuhan Tidak Pernah Hudang Sama Kita Itu Sebab Kalau Tuhan Memberikan Karunia Agar Berdasarkan Ukuran Yang Ditetapkan Oleh Dia Sudah Sudah Itu Sebab Kalau Engkau Mempunyai Karunia Lebih Banyak Dari Orang Lain Jangan Sekali Kali Menjadi Congkat Jangan Sekali Kali Merebut Kemuliaan Tuhan Jangan Sekali Kali Engkau Menghina Sesamamu Yang Karunianya Sedikit Sebaliknya Kalau Engkau Mendapat Karunia Yang Agas Sedikit Dari Orang Lain Jangan Mengeluh Jangan Bersungguh Kebetuhan Dan Jangan Iri Hati Teman Teman Atau Anggota Tubuh Yang Lain Serta Jangan Engkau Putus Asa Sudah Sudah Karena Karunia Yang Diberikan Kepada Engkau Itu Bibit Yang Mungkin Berakar Dan Bertumbuh Lebih Besar Meskipun Tidak Banyak Orang Seperti Orang Lain Tapi Engkau Mengkhususkan Bibit Yang Ada Mungkin Mempunyai Mutu Yang Tidak Ada Pada Orang Lain Sehingga Kita Harus Mempunyai Pengertian Yang Jelas Tendang Karunia Sudah Sudah Dan Karunia Yang Banyak Dan Karunia Yang Sedikit Itu Tidak Menjadi Gangguan Relasi Kita Ber Fellowship Atau Bersekutu Di Tubuh Kristus Orang Yang Mempunyai Banyak Karunia Tidak Boleh Menghina Yang Kurang Karunia Orang Yang Kurang Karunia Tidak Boleh Iri Hati Orang Lebih Banyak Karunia Dengan Demikian Tidak Ada Gangguan Relasi Tidak Ada Gangguan Komunikasi Tetapi Ada Sesuatu Identitas Konformasi Bahwa Yang Dikerjakan Tuhan Tidak Sangat Sudara Sudara Di Dalam Satu Arloji Ada Skrup Yang Kecilnya Hanya Lebih Besar Sedikit Dari Rambut Ada Yang Satu Kali Skrup Tidak Pernah Bergerak Ada Yang Satu Kali Dipasang Tidak Pernah Berhenti Terus Bekerja Sampai Arloji Rusak Sudara Sudara Yang Terus Bergerak Mesibuk Luar Biasa Skrup Yang Sudah Dimatikan Dia Tidak Bergerak Sampai Arloji Rusak Tidak Pernah Ada Fungsi Lain Tetapi Apakah Dia Yang Tidak Bergerak Terlalu Banyak Berarti Tidak Berfungsi Apakah Yang Dia Sibuk Terus Berarti Fungsi Lebih Besar Justru Yang Paling Sibuk Hanya Menjalankan Mulai Dari Detik Tetapi Yang Paling Pelan Menunjuk Jam Berapa Jam Berapa Satu Jam Berarti 12 Kali 5 Menit Sehingga Jarum Yang Kedua Yang Lebih Cepat Itu Hanya 1 Per 12 Daripada Yang Tidak Bergerak Besar Tetapi Yang Paling Bergerak Besar Itu Hanya Detik Hitungannya Tetapi Ini Semua Berkait Yang Paling Sibuk Yang Paling Tenang Itu Semua Berkait Dengan Demikian Kita Lihat Satu Mesin Ada Roda Gila Yang Ribuan Kilo Berat Juga Ada Sesuatu Skrup Yang Cuma Berapa Gram Tidak Ada Ini Dengan Demikian Sinkronisasi Dari Pengertian Komprehensif Keseluruhan Tubuh Itu Menjadi Sesuatu Identitas Kita Sama-sama Memuliakan Tuhan Nah Sudara-sudara Bukan Sikap Yang Lebih Penting Lagi Yaitu Sikap Mengenai Kedaulatan Allah Dan Kewajiban Manusia Sudara-sudara Saya Sekarang Menyimpulkan Tiga Kaliban Yang Penting Kedaulatan Allah Jangan Diganggu Karena Pemberian Anugerah Yang Berbeda Sekali Lagi Kedaulatan Allah Jangan Diganggu Karena Memberikan Anugerah Yang Berbeda Semua Satu Dua Tiga Kedaulatan Allah Jangan Diganggu Karena Memberikan Anugerah Yang Berbeda Kedua Kewajiban Kita Harus Dikaitkan Dengan Anugerah Yang kita Terima Semua Satu Dua Tiga Anugerah Kita Harus Dikaitkan Dengan Kewajiban Kita Harus Dikaitkan Dengan Anugerah Yang kita Terima Ini Dua Kaliban Dan Seluruhnya Ini Menyimpulkan Kepada Satu Hal Lagi Yaitu Kita Harus Benar Benar Bisa Mengsyitung Kira-kira Kita Di Harap Tuhan Waktu Dia Menuntut Kepada Kita Tentang Tanggung Jawab Nah Sudara-sudara Sekalian Ini Semua Prinsip Yang Penting Sekali Penting Prinsip Ini Bikin Kita Hidup Secara Stabil Khususnya Hidup Kerohanian Kita Di Dalam Menjadi Anggota Tuh Sudara-sudara The Son of God Has Nothing To do With The Grace And The Division Of The Gifts Allah Memberikan Anugerah Tidak Perlu Kita Mengatakan Dia Adil Ini Melaink Kedaulatan Dia Sehingga Tidak Boleh Menuntut Harus Memberi Anugerah Yang Selama Kabar Kitab Karena Disini Kedaulatan Allah Tidak Ada Hubungan Dengan Keadilan Di Dalam Pemberian Karunia Dan Anugerah Dan Apa Yang disebut Keadilan Di dalam Hal Ini Sudara-sudara Maka Sejak Plato Sudah Dibicarakan Tentang Keadilan Keadilan Itu Apa Ada Yang Kaya Ada Yang Miskin Ada Yang Pinter Ada Yang Bodoh Ada Yang Kesempatan Banyak Ada Yang Tidak Ada Yang Umur Panjang Ada Yang Umur Pendek Ada Orang Begitu Mempunyai Kelancaran Ada Yang Tersendak Sendak Umur Hidup Lalu Itu Disebut Apa Agama Lain Menyebut Itu Namanya Nasib Agama Kristen Mengatakan Tidak Itu Namanya Pengaturan Tuhan Berdasarkan Kedaulatan Dia Lalu Kenapa Saya Tersendak Kenapa Saya Banyak Kesulitan Anugerah Tuhan Terlalu Sedikit Untuk Engkau Karunia Mungkin Berbeda Tapi Anugerah Selalu Mempunyai Konotasi Lebih Daripada Kuantitas Daripada Karunia Sudah Sudah Keadilan Allah Tidak Boleh Diukur Dengan Kuantitas Dari Talenta Yang Diberikan Sekali Lagi Keadilan Allah Tidak Boleh Diukur Dengan Kuantitas Talenta Yang Diberikan Semua Satu Dua Tiga Keadilan Allah Tidak Boleh Diukur Dengan Kuantitas Karunia Yang Diberikan Tuhan Mengatakan Ada yang Diberi Lima Dinar Ada yang Diberikan Dua Dinar Ada yang Diberikan Satu Dinar Loh Kenapa Semua Sama Kalau Kasih Semua Sama Ini Lima Itu Duli Itu Lima Kan Engkau Allah Yang Adil Tuhan Mengatakan Jangan Bicara Tentang Keadilan Di Dalam Kuantitas Pemberian Talenta Karena Ini Hanya Bersangkut Paut Dengan Kedaulatan Aku Akan Memberikan Anugerah Keper Siapa Maka Aku Mengasihani Siapa Itu Aku Mengasihani Kenapa Saya Tidak Boleh Memberikan Apa Yang Ku Mau Berikan Keper Siap Pun Menurut Kemauan Sendiri Inikan Milik Nah Disitu Allah Tidak Mau Dikanggu Kedaulatan Dan Kedua Kalau Demikian Bagaimana Kita Mengerti Allah Memberikan Berbeda Tetap Dia Adil Kalau Allah Memberikan Keper Satu Orang Kalunya Begitu Besar Bakat Talenta Begitu Banyak Dan Ada Orang Lain Tidak Bisa Ini Tidak Bisa Itu Bagaimana Kita Memikirkan Allah Itu Tetap Adil Keadilan Allah Berbeda Dengan Keadilan Yang Dimengerti Oleh Filosof Filosof Yang Paling Terkemuka Nah Sudara Sudara Ajaran Hari Ini Penting Sekali Untuk Mestabilkan Rohani Dan Jiwamu Dan Banyak Orang Belajar Psikologi Bagaimana Tingginya Kalau Anda Mengerti Prinsip Alkitab Ini Tetap Hidupnya Dirong Rong Rong Sendiri Jawaban Adalah Disini Sudara Sudara Jikal Allah Allah Memberikan Talenta Bakat Yang Berbeda Begitu Banyak Antara Satu Dengan Yang Lain Bagaimana Saya Mengerti Allah Itu Tetap Allah Yang Adil Karena Konsep Keadilan Allah Berbeda Dengan Konsep Penganalisaan Filosof Dengan Epistemologi Daripada Kekuatan Radio Plato Telah Menemukan Definisi Keadilan Salah Satu Yang Terbaik Di Dalam Sejarah Sedangkan Sudara Konfusius Tidak Menemukan Terlalu Tuntas Konfusius Cuma Mengatakan Kalau Orang Lain Sekali Bisa Engkau Mesti Sepuluh Kali Baru Bisa Ya Sepuluh Kali Sudah Ada Orang Genius Satu Kali Baca Langsung Hafal Engkau Bila Kau Dia Baru Baca Satu Kali Semua Hafal Saya Baca Kedua Kali Ketiga Kali Kepat Kali Keklima Kali Tetap Lupa Bagaimana Jadi Lu Mesti Berapa Kali Konfusius Kira 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 Sepuluh Kali Baru Bisa Ya Sudah Sepuluh Kali Tapi Lama Saya Rasa Nggak Sabar Nggak Bisa Yang Dia Karunianya Sekali Kamu Sepul Kali Kamu Sepul Kali Kalau Dia Sepul Kali Bisa Kamu Seratus Kali Selalu Mengingat Aku Kali Sepuluh Pokoknya Kali Sepuluh Nanti Dan Secara Membuktikan Yang Tekun Itu Selalu Lebih Stabil Dan Kuat Daripada Yang Mempunyai Bakat Alamnya Yang Mempunyai Bakat Alamnya Kalau Tidak Rajin Akhirnya Patah Semangat Di Tengah Jalan Dan Patah Ketekunan Sudah 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 Itu Sebab Peribahasa Tuhan Mengatakan Perkakas Yang Besar Selalu Jatinya Waktu Dia Tua Sudah Sudah Perkakas Yang Besar Kesuksesan Yang Stabil Itu Selalu Karena Ketekunan Bikin Dia Tidak Mempatah Hati Sudah Tidak Mempatah Pengharapan Ini Adalah Orang Orang Yang Betul Betul Bisa Sukses Sudah Tau Tidak Kentucky Fried Chicken Yang Mukanya Di Seluruh Dunia Lebih Banyak Dari Pemukanya Stalin Mao Cetung Clinton Dan Sebagainya Betul Kentucky Fried Chicken Itu Kapan Mulainya Bukan Pada Waktu Dia Remajar Setelah Dia Sudah Pension Lebih Dari Umur 70 Baru Mulai Itu Sebab Engkau Tidak Usah Iri Hati Siapa Tau Besok Ustah Pension Umur 70 Ada Bukan Kentucky Fried Chicken Adalah Mungkin Yang Disebut Ancol Fried Atau Grokol Fried Yang Nanti Mukamu Dipacang Di Seluruh Afrika Siapa Tau Jadi Kita Tidak Usah Iri Hati Orang Kalau Beda Bakat Kuantitas Itu Jangan Ganggu Akan Kedaulatan Tuhan Allah Lalu Pelatuh Mengatakan Definisi Keadilan Itu Apa Dia Mengatakan Definisi Keadilan Yaitu Masing-masing Bekerja Sesuai Dengan Bakat Yang ada Pada Dia Itu Namanya Equality Keadilan Bukan Sama-sama Keadilan Adalah Kerja Sesuatu Sesuai Dengan Bakat Yang ada Pada Itu Namanya Keadilan Jadi Dia Tidak Sebut Allah Dia Sebut Di dalam Alam Ini Semua Orang Mau Keadilan Maka Harus Mengerti Pantas Engkau Mengerjakan Sesuatu Sesuai Dengan Bakat Yang Pantas Padamu Orang Yang Pinter Masa Sudah Jangan Ingin Menjadi Tukang Jahit Jadi Tukang Masa Sudah Stop Orang Yang Pinter Jahit Jangan Ingin Menjadi Presiden Nanti Tidak Karuan Presiden Ya Sudah Jadi Tukang Jahit Saja Nah Orang Yang Pinter Atur Uang Ya Sudah Jangan Ikut Untuk Politik Nah Dengan Demikian Barang Siapa Mempunyai Talenta Apa Dia Kerja Sesuai Dengan Talenta Itu Namanya Keadilan Saya Kira Plato Hebat Sekali Tadi Pada Waktu Saya Baca Kira Konsep Keadilan Dengan Kitab Suci Hanya Satu Kalimat Mau Tahu Yang Diberi Banyak Dituntut Banyak Semua Satu Dua Tiga Yang Diberi Banyak Dituntut Banyak Ini Gampang Ya Tidak Perlu Cari Kampus Ayat Ayat Alkitab Semua Dangkal Sekali Gampang Sekali Bahasanya Beginu Gampang Tidak Rumit Tetapi Kalimat Kalimat Kitab Suci Sudah Melebihi Daripada Semua Pengertian Rasyu Dengan Filsafan Yang Dicari Oleh Kaum Intektual IQ Tinggi Luar Biasa Satu Kalimat Yang Diberi Banyak Dituntut Banyak Yang Diberi Sedikit Dituntut Sedikit Itu Namanya Keadilan Pandangan Tuhan Allah Puji Tuhan Sudah Kalau Allah Memberikan Karunia Yang Banyak Keber Seseorang Engkau Jangan Sombong Karena Engkau Akan Dituntut Lebih Daripada Orang Lain Jangan Itu Bukan Untuk Sombong Itu Untuk Engkau Takut Saya Diberikan Begitu Banyak Besok Dituntut Yang Bagi Patah Saya Diberikan Banyak Besok Di Hukum Lebih Berat Dari Orang Lain Itu Menjadikan Engkau Gentar Menjadikan Engkau Serendah Hati Menjadikan Engkau Mengejar Kejar Diri Menjadikan Engkau Lebih Disiplin Diri Tidak Berani Jika Sebelum Saya Mati Gereja Reform Mestinya 200 Tetapi Waktu Saya Mati Cuma 40 Apakah Sudara Mengatakan Luar Biasa Ini Pemimpin Gereja Di Dalam 20 Tahun Sudah Bikin 40 Gereja Ini Lebih Dari Gereja Yang Lain Sudara Salah Jadi Tidak Ada Satu Orang Boleh Membanggakan Berapa Sukses Berapa Keunggulan Karena Kalau Membangga Harus Bangga Terhadap Tuhan Dan Engkau Harus Tahu Sebenarnya Yang Ditetapkan Target Tuhan Berapa Besar Itu Sebab Saya Paling Takut Melihat Orang Menghitung Kesuksesan Sendiri Waktu Engkau Menghitung Kesuksesan Sendiri Engkau Sedang Bekerja Dengan Setan Karena Engkau Belum Tahu Yang Kau Sudah Sukseskan Masih Berapa Jauh Dari Target Yang Tuhan Tetap Kampang Nah Sudah Sudah Saya Mau Pagi Ini Yang Mengerti Konsep Anugerah Kedaulatan Keadilan Dan Kewajiban Empat Wilayah Ini Mempunyai Kesadaran Sehingga Kita Tidak Berani Komprom Tidak Berani Sembar Sekali Lagi Kalau Tuhan Mau Kita Di dalam 20 Tahun Mendirikan 200 Gereja Akhirnya Kita 20 Tahun Mendirikan 50 Gereja Dan Kita Melihat Gereja Lain Di 20 Cematika Kita Sudah 50 Tuhan Akan Menggerang Kepala No You Are Still Very Far From My Target Do Not Be Proud Be Humble Now And Repent Before Me Hanya Allah Yang Mengetahui Seharusnya Kita Bekerja Berapa Berat Hanya Allah Yang Mengetahui Berapa Berat Kewajiban Kita Harus Kerjakan Dan Kita Juga Mungkin Bisa Mengetahui Kalau Kita Selalu Berjalan Berserja Tuhan Selalu Pekah Pimpinan Dia Dan Selalu Menunggu Perintah Untuk Melayani Tuhan Nah Sudara Sudara Inilah Satu Hal Yang Penting Sekali Nah Kalau Yang Diberi Sedikit Bagaimana Dituntut Sedikit Sudara Sudara Tidak Usah Mengeluh Karena Allah Yang Adil Tidak Akan Menuntut Lebih Banyak Dari Apa Yang Diberikan Kepan Engkau Sudara Seorang Papa Mengatakan Saya Mau Pindah Ini Barang Barang Semua Anak Keluar Bantu Sudara Sudara Lalu Yang Menjadi Paling Gede Paling Kuat Angkat Angkat Kursi Yang Paling Ringan Lalu Yang Paling Kecil Angkat Piano Nah Mungkin Sudara Anak Paling Kecil Angkat Piano Nanti Mati Jadi Anak Kecil Pindah Buku Kecil Pindah Barang Mainan Nah Aku Bantu Juga Oh Dituntut Sedikit Tapi Yang Paling Gede Yang Tangannya Sudah Keluar Mangganya Keluar Semangkanya Biar Dia Angkat Meja Yang Paling Berat Barang Yang Paling Berbobot Dia Yang Angkat Karena Apa Yang Dituntut Dari Banyak Karena Diberikan Banyak Itu Namanya Keadilan Amin Nah Mulai hari ini Tenang ya Stabil ya Tidak Usah Iri Tidak Usah Hina Biar Kita Mada Tuhan Memang Segini Modalnya Kalau Seorang Modalnya Lu Lu Cuma Untung 5.000 Dia Untung 500.000 Dia Untung 5.000 Tidak Malu Kamu Enggak Aku Untung 5.000 Karena Modalku Cuma 30.000 Kalau Modalnya 30.000 Bisa Untung 5.000 Ya Hebat Modalnya 300.000 Untungnya Cuma 2.000 Ya Goblok Betul Jadi Dari Situ Cara Ukurnya Dari Situ Cara Mengerti Keadilannya Dengan demikian Di hati Kita Stabil Sudara Sudara Saya Harus Mengakui Saya Diberi Karunia Banyak Sekali Saya Diberi Karunia Musik Diberi Karunia Lukis Diberi Karunia Untuk Berpidato Diberi Karunia Ingatan Diberi Karunia Filsaf Diberi Karunia Arsitektur Diberi Karunia Mengerti Sejarah Diberi Karunia Doktrin Dan Sebagainya Itu Sebab Saya Berani Kendur Saya Cuma Takut Pada Satu Hari Waktu Saya Dituntut Tuhan Bilang Target Saya Stephen Tom Semur Hidup Mengubah 500 Lagu Kenapa Cuma 120 Berarti Dia Kekalan Saya Hutang 380 Kalau Tuhan Mengatakan Saya Targetkan Engkau Engkau Mendesain Gereja Lebih Daripada 20 Mengapa Cuma 5 Saya Hutang 15 Kekalan Pikiran Semacam Itulah Yang Bikin Seseorang Tak Berani Kendur Semangatnya Pikiran Itu Yang Bikin Kita Terus Konsisten Di Dalam Berjalan In A Speed Original Set By God Nah Sudara-sudara Saya Ada Satu Konsep Istilah Kebangunan Revival Yang Berbeda Dengan Semua Buku Mengenai Revival Yang Pertama Kali Saya Ungkapkan Tahun 1984 Di Kota Siul Pada Waktu 70 Negara Kirim Pimpinan Gereja Datang Di International Prayer Assembly Saya Mengenai Kebangunan Rohani Selain Doktrin Bangun Etika Bangun Pelayanan Bangun Dan Mengutamakan Kristus Di atas Aspek Kebudayaan Itu Dibangunkan Semangatnya Ada Satu Hal Yang Melampaui Semua Yaitu Rearrange Your Speed Which Is Slow Down Already Supaya Dikembalikan Kepada Speedo Yang Ditetapkan Itu Taman Nyeri Kalau Tuhan Mau Kita Jalan 80 Kilo Sekarang Kita Karena Tidak Mau Jalan 30 Kilo Maka Rokudus Pecut Waktu Pecut Sakit Sudara-sudara Kuda Itu Kalau Dipecut Dia lari Cepat Pecutan Itu Adalah Mengingatkan Engkau Tidak Boleh Ketan Nah Sudara-sudara Dan Orang-orang Yang naik Kuda Kadang-kadang Itu Mempunyai Roda Yang Bergigi Di Sepatunya Selain Pecut Cowboy Itu Memakai Kedua Kakinya Menusuk Perunya Kuda Sakit Dia lari Lebih Cepat Demikian Juga Ada Semacam Binatang Yang Membuat Sapi Dikikit Lalu Dihat Cepat Dan Sokrat Mengatakan Dia Seperti Tuhan Allah Dengan Roh Kudus Memecut Kita Meninsyafkan Kita Kebangunan Rohani Kalau terjadi Selalu Gereja Dari tidur Menjadi Bangun Gereja Di pelan Menjadi Cepat Gereja Dari Menjadir Rajin Gereja Dari Kendor Menjadi Tekun Gereja Dari Sembarangan Menjadi Betul Berprogram Nah Sudara-sudara Itu Namanya Kebangunan Kalau kita semua Menemukan Karunia Kita semua Mengetahui Kewajipan Dan Kita bersyugah Berat Tuhan Lalu kita Dengan semangat Mengerjakan Tubuh Tuhan Gereja Tidak akan Tidur Seperti Keadaan Yang kita Lihat Sekarang Dimana-mana Begitu Banyak Gereja Mereka Hanya Rutin Ikut Kebaktian Lalu Engkau Tertidur Engkau Tidak Mendengar Tidak Tahu Kehendak Tidak Selain Kerutin Itu Mereka Menjalankan Sesuatu Untuk Tuhan Sudara-sudara Tahun ini Saya rasa Sesuatu Pecutan Dari Tuhan Yang cukup Keras Sehingga Kita memprogramkan Banyak Rencana Untuk Tahun Depan Tahun Depan Tahun Depan Kita Merencanakan Ada Lima Tahun Berturut Itu Ada Satu Retreat Pemuda Untuk Nasional Ada Retreat Daripada Remaja Kita Akan Membuka Pos Lebih Banyak Kita Melatih Lebih Banyak Tuhan Kita Akan Memdirikan Lebih Banyak Sekolah Teologi Awam Dan Sebagainya Ini Semua Adalah Speed Up Our Slowing Down Steps To Walk In Accordance With The Original Speed Set By God In Eternity Sudara-sudara Ini Ayat Ketujuh Lalu Ayat Kedelapan Bicara Tentang Sesuatu Hal Yang Penting Sekali Yang Bersangkup Paut Dengan Teologi Kristologi Sudara-sudara Perhatikan Ayat Kedelapan Disini Katakan Itulah Sebabnya Kata Nas Takkala Ia naik Ketempat Tinggi Ia membawa Tawanan Tawanan Ia memberikan Pemberian Pemberian Kepada Manusia Sudara-sudara Ini diambil Dari mana Ini diambil Dari Masmur 68 Tetapi Kalau kita Membandingkan Nas Yang dikutip Disini Dan Nas Asalnya Yang muncul Di dalam Masmur 68 Terdapat Perbedaan Yang cukup Besar Sudara-sudara Mari kita Membaca Bersama-sama Dari Masmur 68 Paulus Mengutip Nas Ini Paulus Memasmurkan Sesuatu Yang sudah Pernah Ditulis Di dalam Masmur 68 Kita Membaca Bersama-sama Dari Ayat Ke 19 Engkau Telah Naik Ketempat Tinggi Telah Membawa Tawanan Tawanan Engkau Telah Menderima Persembahan Persembahan Di antara manusia Bahkan dari Pemberontak Pemberontak Untuk Diam Di sana Ya Tuhan Allah Sudara-sudara Perbedaan Yang sangat Nonjol Dan Besar Perbedaan Yang begitu Nonjol Yaitu Sudara-sudara Istilah Engkau Menerima Dan Di dalam Episus Engkau Memberi Memberi Semua Memberi Menerima Berbeda Sekali Mengenai Penjelasan Perbedaan Perbedaan Ini Itu Di dalam Teologi Di dalam Pentafsiran Itu Begitu Banyak Teorinya Hari ini Saya tidak Akan Meneruskan Ke dalam Perbedaan Perbedaan Itu Tapi Saya minta Sudara Perhatikan Di dalam Khutbah Kita Kita Mementingkan Berita Yang Langsung Menguatkan Kita Lebih Daripada Kerumitan Pengertian Detail Detail Di dalam Dan Itu Semua Berita Mesej Mesej Contained In The Passage Itu Yang Menjadi Satu Tujuan Utama Kita Menerimanya Di Masmur Fasal 68 Ayat 19 Engkau Telah Naik Ketempat Tinggi Engkau Telah Membawa Tawanan Tawanan Engkau Telah Menerima Persembahan Persembahan Di Antara Mereka Bahkan Dari Pemberontak Pemberontak Untuk Diam Disana Ya Tuhan Allah Mari Kita Mengerti Satu Latar Belakang Seorang Jenderal Kalau Pergi Perang Maka Dia Bertarung Dengan Mati-matian Terhadap Musuh Yang Sengit Dan Kuat Sekarang Setelah Dia Bertarung Dua Akibat Pertama Dia Kalah Dia Ditawan Atau Dia Dibunuh Di Medan Peperangan Akibat Kedua Dia Menawan Musuh Dan Dia Menang Dan Dia Pulang Melapor Kepara Raja Nah Akibat Yang kedua Inilah Yang menjadi Tulisan Yang berada Di sini Engkau Sudah Perang Engkau Sudah Menang Engkau Sudah Tawan Dan Engkau Sudah Kembali Nah Ini Diambil Menjadi Melukiskan Kemenangan Kristologi Kemenangan Yesus Karena Yesus Pernah Masuk Kedalam Medan Peperangan Yesus Pernah Bertempur Sengit Dengan Musuh Dan Yesus Kristus Pernah Menang Sesungguhnya Dan Yesus Kristus Sudah Kembali Dari Pertempuran Dengan Membawa Tawanan Tawanan Nah Sudara-sudara Bedanya Adalah Waktu Orang-orang Jenderal Berperang Di dunia Mereka Bawa pulang Tawan-tawanan Mereka Juga Menerima Persembahan Persembahan Daripada Mereka Yang Dibawa Dia Tapi Kristus Berbeda Di sini Dia Pulang Naik Ke surga Dia Memberikan Anugerah Anugerah Pemberian Itu Sudara-sudara Sekalian Saya minta Sudara Perhatikan Anugerah Anugerah Pemberian Itu Adalah Diberikan Setelah Kristus Naik Ke surga Nah Ini Berarti Sesuatu Kristologi Dimana Tidak Melihat Bagaimana Anak Allah Pernah Bertempur Untuk Dia Mungkin Menang Dan Menjadi Kepala Nah Disini Syarat Kepemimpinan Ditegakkan Oleh Paulus Bagaimana Yesus Bisa Jadi Kepala Tubuh Bagaimana Yesus Bisa Menjadi Raja Gereja Dia Bukan Menjadi Raja Gereja Tanpa Melibatkan Diri Di Dalam Pertempuran Yang Sengit Sudara-sudara Justru Dia Pernah Turun Sebelum Dia Naik Dia Turun Dan Paulus Disini Menekankan Daripada Hanya Dia Naik Jikalau Dia Naik Maka Berarti Dia Pergi Berada Di tempat Mulia Tapi Paulus Berkata Dia Pernah Turun Kalau Tidak Tidak Mungkin Dia Naik Sudara-sudara Minggu Depan Kita Meneruskan Tentang Kristologi Dan Bagaimana Tuhan Menawan Dan Dia Bagaimana Memberikan Karunia Kepala Kita Mari Kita Bersama Berdoa Semua Tunduk Kepala Kita Bersyukur Kepala Tuhan Memberikan Karunia Talenta Karis Patah Yang Berbeda Kepada Masing-masing Kita Secara Kuantitas Kita Berbeda Secara Tempat Fungsi Kita Berbeda Kita Dipersatukan Untuk Melengkapi Menyemurtahkan Tubuh Kristus Kita Berterima Kasih Biar Pengertian Pada Pagi Ini Mengakibatkan Kita Tidak Bersungut Tapi Kita Bersyukur Terus Dan Kita Memawasi Diri Setelah Kita Bertanggungjawab Di Harapan Tuhan Mari Kita Berdoa Bersama Semua Bersyukur Kepala Tuhan Bapak Di Dalam Surga Kami Berterima Kasih Untuk Apa Yang Tuhan Ajarkan Kepala 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 Sudah Dengar Kepala 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 Amin Selamat menikmati. 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 Terima kasih.